Halo guys, selamat datang di channel AYTNC sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar ngeketinggalan sama update-updatean mimin, iklannya jendiski pojajan mimin, oke mimin ngedubling aja ya guys kan setelah mengalahkan jengkwe pamar suku daze mencapai puncaknya banyak suku kecil yang ditindas oleh jengkwe di masa lalu dan memiliki kehidupan yang sulit akhirnya bergabung sama suku daze selamat bergabung dengan suku daze kata patriaknya nih nenek patriaknya guys ini adalah kehormatan bagi kami kata yang suku-suku yang mau bergabung nih guys mimin gak tau ini suku-suku apa aja tapi pokoknya dia suku-suku yang yang paling kecil-kecil nih guys ukuran suku daze semakin besar dan urusan suku semakin banyak jono, tengsyo, baikun juga jadi sibuk terus ini si tengsyo, baikun sama jono pada berangkat nih guys ke tugasnya masing-masing setelah menikmasing setelah menikmati spesies biar udah mempelajari sihir dari bena aku menjadi terobsesi terus ahizu kamu disini kata tengsy dan tengceng ayo bermain bersama katanya gitu seperti yang diharapkan dari pejuang nomor 1 di suku anak tengsyo telah tumbuh begitu kuat hanya dalam berapa bulan katanya gitu guys anaknya tengsyo nih bagiku tidak perlu bersih keras untuk menjadi prajurit nomor 1 cukup bagi anak-anak untuk tumbuh dengan aman dan bahagia katanya gitu guys menjadi prajurit nomor 1 jangan membuat lelucon ada yang gak suka gitu nih guys ceritanya guys tidak pasti apakah hui-huis kecil itu bisa tumbuh dewasa bayi kecil itu bisa tumbuh dewasa guys kalau di kita di bayi nih tapi kalau di dia memanggilnya hui-huis ya guys dina bagaimana bisa kamu mengutuk tengsy dan tengceng dewa binatang akan menghukumu katanya gitu apa yang aku katakan adalah kebenaran kecelakaan ada dimana-mana dan tidak mengerankan jika penderitaan tiba-tiba datang jika ini adalah istri dari kepala suku Black Angle yang baru bergabung yang baru bergabung nih istrinya nih guys istri kepala suku mulutnya agak-agak pedes gitu kayak emang rempong tetangga sebelah guys oh iya Yizu ku dengar kamu melahirkan tiga anak tuh kan udah gak mulai julid ya guys yang mama kepo yang suka nongkrong di depan ini dia nih mengapa kamu membawa tengsy dan tengci gitu keluarkan dan tunjukkan putri putra ketigamu katanya gitu guys tolong kamu jangan khawatir tentang itu bagaimana bisa ini terjadi untuk anak-anak dari se se maksudnya spesies bersama gitu guys tensian dan tensi begitu kuat bagaimana bisa teng-an menjadi lemah bagaimana kalau kamu membawaku ke rumahmu untuk melihat teng-an aku memilih banyak pengalaman dalam ilmu pengobatan guys tidak perlu teng-an tidak boleh bertemu orang luar sekarang mengapa jina ini tidak melepaskan teng-an apakah dia mengetahui bahwa teng-an adalah setengah orj kita adalah anggota suksa anggota satu suku jadi bukan orang luar guys ini mungkin aduh mimin agak hotelnya agak-agak salah tepo dikit ya guys sorry kamu aku pikir kamu pasti sakit itu adalah anak orang lain jika dia tidak ingin menunjukkan kepadamu maka dia tidak akan menunjukkannya kepadamu katanya gitu guys ini cewek ini dia nanti dia bakal deketin thanksyo guys mengapa bicara begitu banyak katanya gitu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati so selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!